Intro Komdis PSSD secara resmi telah mengumumkan hukuman untuk Persipura Jayapura Mereka mendapatkan sanksi kalah walkover WO-03, pengurangan 3 poin, sekaligus denda sebesar 250 juta Ini merupakan imbas dari keputusan Persipura Jayapura yang menolak bertanding dalam laga tunda pekan ke-22 BRI Liga 1 2021-2022 pada 21 Februari 2022 lalu Mereka tidak datang ke stadion sampai waktu kick-off dengan alasan pemain terpapar COVID-19 Berdasarkan tes PCR yang dilakukan PT LIB selaku operator kompetisi, Persipura dinyatakan tidak banyak anggota timnya yang positif COVID-19 Alasan itu pun tidak bisa dibenarkan dan Persipura tetap mangkir dari pertandingan Komdis PSSI memberikan 4 keputusan kepada Persipura dalam sidang pada 8 Maret 2022 Tentang kasus pelanggaran disiplin terkait tidak hadir di tempat pertandingan dan menolak untuk bertanding Di antaranya adalah hukuman sanksi kalah 0-3 dari Madura United, pengurangan 3 poin, dan denda sebesar 250 juta Komdis PSSI juga menegaskan akan ada hukuman yang lebih berat jika terjadi pengulangan pelanggaran Manajemen Madura United tidak memberikan banyak komentarnya terkait keputusan yang berdampak positif buat mereka ini Kami sejak awal menyampaikan bahwa akan taat dan menghormati segala keputusan yang berlandaskan regulasi Ujar Ziaulhak, Direktur PT Polana Bola Madura Bersatu, PBMB Hasil sidang Komdis PSSI ini langsung berdampak pada posisi peringkat Madura United Karena mendapatkan tambahan 3 poin dengan skor kemenangan 3-0 tanpa melakoni pertandingan kontra Persipura Klub berjulukan Laskar Sabe Krab itu naik peringkat dan kini menduduki posisi ke-11 kelas main sementara Dengan mengkoleksi 34 angka Sedangkan Persipura akan kesulitan bersaing di papan bawah karena mendapatkan pengurangan 3 poin Tim Mutiara Hitam tetap diperingkat ke-16 Namun kini hanya mengkoleksi 23 angka saja dari 29 pertandingan